Sudah hadir di Zoom dengan tepat waktu. Kalian hebat, disiplin, dan bertanggung jawab. Hari ini Miss Atin mau minta Kathleen untuk membantu kita nanti memimpin doa sebelum memulai kegiatan. Mari sama-sama kita mau kembali mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan kita mau juga berterima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah melindungi kita. Tuhan sudah memberikan kesehatan untuk kita. Yuk sama-sama. Selanjutnya boleh dibuka. Kita mau nyanyikan pujian. Jadikan aku terangmu Tuhan. Kita sudah pernah belajar ya. Sekarang kita mau nyanyikan ini lagi. Yuk satu, dua, tiga. Jadikan aku terangmu Tuhan. Di sekolah, di rumah, dan dimana saja. Bagaikan lilin yang menyalah di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan. Di sekolah, di rumah, dan dimana saja. Bagaikan lilin yang menyalah di tengah kegelapan dunia. Kita sekali lagi nyanyikan. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun, Setiap langkah hidupku. Memimpin, menuntun, Setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan, Segenap dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, Setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan, Segenap dosaku. Mari kita sama-sama berdoa. Kathleen yang akan memimpin kita untuk berdoa. Silahkan Kathleen. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Tuhan jagain kita mau sekolah. Tuhan jagain kita mau sekolah. Tuhan jagain. Tuhan jagain kita mau sekolah. Tapi dia mau sekolah. Tuhan jagain kita mau sekolah. Tuhan jagain kita mau sekolah. Buat Kathleen dan teman-teman prok prok Kathleen hebat yes prok prok B1 hebat coba sekarang kita mau sama-sama bangkit berdiri Kita mau bangkit berdiri bersama-sama Miss Atin akan ajarkan kita untuk bergerak mengikuti gerakan lagu Jadi sebelum belajar kita mau menggerakkan badan kita dulu tangan kita kaki kita ya supaya apa enggak ngantup belajarnya pagi hari ini ya oke Yuk sama-sama kita bangkit berdiri nanti ikuti gerakan lagu di layar Ayo adik-adik kita mau nyanyi sama-sama kita mau bilang rasa Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita Yeay Kalian boleh bebas gerakannya Dan ikuti kakaknya Bertambah dalamnya Bertambah-tambah lebarnya Bertambah-tambah tingginya Kasih Yesus dalamku Bertambah-tambah dalamnya Bertambah-tambah lebarnya Bertambah-tambah tingginya Kasih Yesus dalamku Dalamnya lebih dari laut lebarnya Mengelilingi bumi tingginya Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku Dalamnya lebih dari laut lebarnya Mengelilingi bumi tingginya Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku Lagi semangat ya kita nyari dari depan Yeay bergerak Bertambah tambah dalamnya Bertambah tambah lebarnya Bertambah tambah tingginya Kasih Yesus dalamku Bertambah tambah dalamnya Bertambah tambah lebarnya Bertambah tambah tingginya Kasih Yesus dalamku Dalamnya lebih dari laut lebarnya Mengelilingi bumi tingginya Mengelilingi bumi tingginya Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku Lebih dari laut lebarnya Lebih dari laut lebarnya Lebih dari laut lebarnya Oke sekarang kita mau nyanyi Oke sekarang kita mau nyanyi sama-sama Bertambah tangan Bertambah tambah tangan Bertambah tambah oh tingginya Bertambah tambah oh tingginya Kita lompat Terima kasih Yesus dalamku Dalamnya lebih dari laut Kalau kalian berenang gimana gerakannya Lebih dari laut lebarnya Mengelilingi bumi tingginya Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku Kasih Yesus dalamku Silahkan duduk Oke kita sudah menggerakkan tangan kaki kita Seperti di sekolah Biasanya kalian sebelum belajar Missnya akan ajak untuk berolahraga sedikit Nah sekarang kita mau sama-sama Minum air putih Oke Miss Atin juga minum Kalian juga minum ya Yang mau minum susu Yang susunya tadi belum habis Silahkan dihabiskan Birta boleh minum air putih dulu Yok sua juga Nah kalau sudah Kita mau sama-sama mendengarkan Renungan hari ini Oke Miss Atin mau Hari ini memberikan sebuah cerita Tentang seekor monyet Yang bernama Nosi Nah kalau kalian yang pernah pergi ke Bedugul Atau pergi ke daerah-daerah yang ada monyetnya Pasti lebih sering Kalian lihat monyetnya dikasih makan buah Pisang Ya Biar Miss Ya Sama seperti Nosi Nosi ini sangat suka sekali makan buah pisang Wow Dia suka juga bergelantungan di pohon pisang Siapa di sini yang pernah lihat pohon pisang Kalau daunnya pohon pisang itu Ketil Atau panjang Daunnya Panjang Panjang ya Bahkan Kalau orang zaman dulu Kalau kehujanan bisa Ambil daun pisang Digunakan sebagai payung Karena daunnya cukup lebar Dan ukurannya panjang Nah Nosi ini suka sekali dia Berdiam di pohon pisang Tapi Ada satu sikap Nosi Yang sangat tidak disukai oleh temannya Dia tidak mau menjaga lingkungannya Tetap bersih Jadi setelah dia makan pisang Dia kupas pisangnya Tapi Sampai bekas pisangnya Dia tidak segera Buang Dia lempar begitu saja Misalkan Miss Atin pakai ini sebagai pisang ya Wah Sudah manjat nih di pohon pisang Sudah petik pisang satu Tiba makan Dikupas dulu kulitnya Dikuliti Terus dia makan Sudah selesai makan pisang Dilempar gitu saja Pisangnya Kulitnya Wah Ternyata Di sekitaran pohon pisang itu Di bawah Kalau kita lihat Banyak sekali Kulit-kulit pisang Yang Berantakan Dan Kalian tahu enggak Kalau kulit pisang itu licin Karena permukaannya halus Jadi Saat binatang-binatang lain Atau teman-teman nosi lewat Oh Dia terpeleset Menginjak Kulit pisangnya Karena Saking banyaknya kulit pisang Yang dibuang nosi Dengan Sembarangan Nah Tapi Waktu nosi Melihat temannya Terpeleset jatuh Dia enggak sedih Apalagi membantu Tetapi Yang nosi lakukan adalah Menertawakannya Hahaha Lihat itu Si rusak jatuh Wah Lihat itu Si kambing hutan jatuh Ah lucu sekali Hahaha Kata si Nosi Ya Dia tidak mau menolong Dan dia hanya Tertawa saja Dan Teman-temannya Semakin tidak suka Melihat Sikap Nosi itu Dan suatu hari Biasanya Waktu nosi Memanjat pohon pisang Dia duduk Di atas Pohon pisang Dan dia Makan pisang Sangat Banyak Ya Satu Pohon pisang Yang buahnya Banyak Dia habiskan Setelah Kenyong Dia pun Tidur di Pohon pisang Itu Padahal Pohon pisang Itu tidak Sekuat Pohon-pohon Yang lainnya Tiba-tiba Terdengar Suara Serigala Siapa di sini Yang sudah pernah Dengar suara Serigala Gimana suaranya Mungkin Dengarnya Di televisi Suaranya Ada suara Seperti Serigala Yang sedang Melang-melang Wah Suaranya Tetapi Suaranya Terdengar Kembali Wah Monyet Langsung Ketakutan Apa itu Ada Serigala Bakal ada Serigala Bagaimana Yang dia Pikirkan Adalah Dia tidak Akan Selamat Saat Serigala Datang Menghampirinya Wah Karena Saking Kagetnya Sino Si pun Terjatuh Dari Pohon pisang Itu ya Kedepuk Wah Jatuh Di bawah Terus Karena Dia sudah Jatuh Dan Dia berpikir Suara Yang tadi Itu adalah Suara Serigala Dia pun Mau Berlari Karena Dia mau Menghindari Serigala Itu Iya Nindya Tunggu sebentar Ya Nah Waktu Dia mau Berlari Eh Dia sekarang Yang terpeleset Olah Kulit Pisangnya Dan Dia pun Ter Jatuh Seperti Teman-temannya Dimanapun Teman-temannya Melewati Tempat Tempat Yang ada Pohon pisang Yang sudah Dimakan oleh Nosi Kulit pisangnya Berantakan Ya Dan Nosi Pun Juga Terpeleset Tapi Saat Temannya Terjatuh Dan terpeleset Nosi Menertawakan Saat Nosi Jatuh Teman-temannya Tidak melakukan Seperti yang Dilakukan oleh Si Nosi Apa yang dilakukan Si Nosi Ya Dia sangat Malu Aku Malu Sekali Teman-teman Ternyata Itu bukan Serigala Itu adalah Suara Temannya Yang menirukan Suara Serigala Jadi Saat temannya Bermain Seperti bermain Coba tangkap Aku Nah Ada yang jadi Serigala Mereka menirukan Suara Serigala Tapi Karena Monyet Mengira Itu adalah Serigala Dia berlari Ketakutan Tapi Dia pun Terjatuh Akibat Perbuatan Atau Tingkah Lakunya Sendiri Apa yang Kita Pelajari Dari Cerita Ini Kita Mau Belajar Meniru Yang Baik Mencontoh Yang Baik Di awal Yang dilakukan Nosi Itu Sangat Tidak Baik Untuk Kita Tiru Seperti Apa Saat Kita Makan Seperti Nosi Kalau Makannya Tidak Pakai Piring Dia Langsung Makan Buahnya Dia Buang Tapi Kalau Kita Manusia Istimewa Yang Tuhan Cintakan Kalau Kita Makan Kita Pakai Tempat Pakai Wadah Kita Mau Belajar Bertanggung Jawab Kalian Sudah TKB Misat Atin Juga Belajar Saat Kita Sudah Selesai Menggunakan Baran Atau Benda Kita Belajar Kembali Untuk Mele Tata Di Tempatnya Tidak Apa-apa Kalau Kalian Di rumahnya Ada Mbak Ada Susternya Tapi Kita Juga Mau Belajar Membantu Mereka Tidak Semua Barang Yang Kita Gunakan Mereka Yang Membersihkan Atau Mengembalikan Ketempatnya Karena Itu Adalah Barang Kita Atau Benda Kita Kita Belajar Untuk Bertanggung Jawab Yang Kedua Nosi Suka Menertawakan Temannya Saat Termannya Kesusahan Tapi Yang Dilakukan Temannya Tidak Seperti Nosi Kita Juga Belajar Ya Kalau Kita Bermain Dengan Teman Teman Kita Bermain Tapi Kita Menggunakan Mulut Tangan Kita Untuk Sesuatu Yang Baik Yang Menyenangkan Tuhan Yesus Tidak Berkata Sia-sia Apalagi Mengejek Teman Kita Semua Kita Diciptakan Tuhan Berbeda Kalau Semuanya Sama Diciptakan Kan Jadi Bingung Wah Kia Kok Sama Dengan Kathleen Kok Sama Dengan Kita Tuhan Itu Ciptakan Kita Semua Sangat Istimewa Kita Mau Belajar Dengan Siapapun Kita Berteman Tidak Mengejek Teman Oke Miss Atin Juga Selalu Belajar Dan Anak-anak Miss Satu Juga Anak-anak Yang Bantuk Belajar Oke Kita Sudah Mendengarkan Rendungan Hari Ini Dari Si Nosi Si Monyet Yang Suka Makan Buah Pisang Hari Ini Kita Mau Mengerjakan Projek Kita Tentang Makanan Sehat Miss Miss Atin Mau Ulang Dulu Kemarin Miss Annie Sudah Jelaskan Ada Makanan Yang Sehat Ada Makanan Yang Tidak Sehat Nah Hari Ini Kalian Akan Memilih Yang Mana Akan Kalian Kreasikan Untuk Membuat Makanan Sehat Miss Atin Akan Berikan Contoh Contohnya Biasanya Kalian Punya Roti Di Rumah Supaya Roti Ini Bisa Terlihat Lebih Bagus Lebih Menarik Bisa Loh Dikasih Hiasan Hiasannya Juga Bisa Dari Sayur Dari Buah Buahan Atau Juga Dari Protein Tapi Harus Diingat Kalau Misalkan Kalian Pilih Roti Mungkin Yang Bisa Dijadikan Untuk Hiasannya Seperti Telur Iya Sayan Iya Sayan Sudah Tules Benar Tunggu Sebentar Ya Sayan Nanti Miss Atin Jelaskan Karena Miss Atin Mau Berikan Sekarang Contoh Contoh Kreasinya Supaya Kalian Tahu Kalian Akan Membuat Kreasinya Seperti Apa Miss Atin Punya Gambarnya Oke Miss Atin Akan Perbesar Gambarnya Nah Ini Adalah Kreasi Makanan Sehat Bagus Bagus Coba Kalian Lihat Yang Di Piring Ini Kira Kira Karbohidrat Atau Makanan Pokoknya Ada Apa Aja Sih Kalau Yang Bikin Mermaid Atau Putri Duyung Ini Dibuat Dari Apa Roti Nasi Atau Kentang Yang Kepalanya Roti Ya Terus Dia Buat Badannya Dari Buah Apel Ya Kalau Yang Ini Miss Atin Nggak Tahu Ini Karakter Apa Ya Tapi Ini Juga Dibuat Dari Roti Terus Ada Lagi Yang Di Bawah Ada Gambar Atau Bentuk Seperti Anak Laki-laki Yang Ada Rumahnya Ini Juga Dibuatnya Dari Roti Loh Yang Dibentuk Menyerupai Anak Laki-laki Ya Terus Di Sebelahnya Ada Gambar Kelinci Iya Kira-kira Kelincinya Dibuat Dari Nasi Kentar Atau Roti Nasi 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 Bawa Apa sih Ceritanya Kelincinya Memegang Apa sih Balon Kalian Tau gak Balonnya Ini Dibuat Dari Apa Tomat Cherry Tomat Cherry Nah Ini Banyak Sekali Yang Bisa Dikreasikan Ini Sehat Karena Apa Coba Lihat Rambutnya Mermit Ini Dibuat Dari Jagum Terus Ada Ikan-ikannya Juga Dibuat Dari Bahan Buah-buahan Begitu Juga Dengan Yang Lainnya Ya Dikreasikan Dengan Buah-buahan Ada Lagi Loh Kita Mau Lihat Terima Kalau Yang Di Atas Ini Kira-kira Karakter Apa Ayam Seperti Kartun Apa Yang Ini Angry Bird Biasanya Yang Boy Tau Ini Angry Bird Dibuatnya Dari Daging Yang Dicincang Bisa Daging Sapi Bisa Daging Ayam Terus Ada Sayurnya Juga Ada Bawangnya Diberi Mata Juga Nah Yang Di Bawah Kalau Bikin Mataharinya Dibuat Dari Apa Ini Dari Telur Lucu Ya Matanya Sama Mulutnya Dibuat Dari Potongan Nori Atau Rumput Laut Terus Sinar-sinar Mataharinya Dibuat Dari Potongan Wortel Ada Brokolinya Juga Untuk Hiasan Wow Kalau Yang Hijau Seperti Ini Ini Seperti Karakter Kartun Apa Ya Hello Kitty Ya Biasanya Ya Girl Yang Suka Hello Kitty Nah Hello Kitty Ini Dibuat Dari Apa Karbohidrat Nasi Dari Nasi Terus Ada Hiasannya Dari Sayuran Ya Terus Terus Yang Ini Nasi Goreng Oh Iya Nasi Goreng Ini Rilakkuma Bentuknya Seperti Beruang Kemudian Apa Lagi Oh Ini Sama Nasi Goreng Juga Iya Yang Di Sebelah Sinterklas Sinterklas Lucu Sinterklasnya Pakai Topi Nah Topinya Berwarna Berah Bisa Pakai Paprika Untuk Bentuknya Ada Sayur-sayurannya Juga Ada Proteinnya Juga Iya Nah Biasanya Kalau yang Seperti ini Bisa Kalian Bawa Bekal Kalau Kalian Sekolah Ya Semoga Kita Cepat Sekolah Ya Bisat Sudah Kangen Sama Anak Anak Semua Oke Kalau Yang Ini Dibuat Dari Apa Bentuk Dinosaurusnya Dibuat Dari Pisang Ini Biar Miss Atin Tebak Ini Sepertinya Dinosaurus Yang namanya Brontosaurus Yang boy Biasanya Tau Nah Ada Pohon Kelapa Juga Ini Sebagian Besar Atau Lebih Banyak Menggunakan Potongan Buah Kalian Tau Nggak Nama Buah Yang Warna Hijau Digunakan Untuk Daun Pohon Kelapanya Kiwi Apa Namanya Kiwi Ada 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 Suka Kiwi Di Sini Ada Yang Suka Kiwi Tidak Ada Enggak Oke Belum Pernah Mencoba Kiwi Elisia Elisia Suka Kiwi Suka Sama Adik Terus Ada Jeruk Juga Miss Atin Yakin Semuanya Sudah Pernah Mencicipi Jeruk Sama Pisang Oke Kita Lihat Lagi Wow Ada Yang Seperti Kepiting Ada Yang Seperti Bentuknya Panda Coba Kalian Lihat Pohonnya Dari Brokoli Lucu Ada Wajahnya Dibuat Ada Juga Monyet Wow Seperti Cerita Kita Tadi Sinasi Memegang Pisang Ada Tikus Oke Ini Buah Apa Yang Di Bawah Alpukat Alpukat Siapa Yang Suka Alpukat Atau Oke Hampir Semuanya Suka Alpukat Apalagi Dibuat Jus Segar Kita Lihat Lagi Ada Kreasi Apa Kasih Wow Yang Ini Berapa Kira-kira Kalian Tau Nggak Ini Dari Buah Apa Mangga Iya Ini Dari Buah Mangga Terus Ada Juga Eskrim Tapi Yang Isinya Adalah Bola Bola Buah Iya Eskrimnya Diganti Dengan Bola-bola Buah Ada Sendoknya Bentuknya Kecil Mama Kalian Pasti Tau Caranya Membuat Bola-bola Buah Seperti Ini Biasanya Ada Di Es Buah Pakai Corn Pakai Sekop Juga Oke Nah Kalian Pernah Lihat Ini Nggak Biasanya Yang Mamanya Pernah Beli Nasi Tumpeng Nasi Kuning Ada Ininya Ini Dari Kentang Ya Ini Dibuat Dari Kentang Dibentuk Jadi Bebek Ya Oke Ada Apa Lagi Wah Ini Ada Bentuk Burung Handu Atau Aul Ya Oke Dia Bisa Dari Roti Terus Dihias Dengan Sayur Sayuran Ini Juga Bagus Sekali Yang Di Sebelah Nah Kalau Yang Ini Dari Roti Ada Telur Rebus Juga Untuk Bentuk Kelinci Ada Seladanya Ada Buah 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 Ini Ini Ikan Juga Oke Ini Yang Tadi Ya Bentuknya Bentuk Bentuk Ikan Juga Bisa Dari Strawberry Bentuk Heart Bisa Juga Oke Habis Oke Siapa Yang Suka Tadi Dengan Contoh Contoh Kreasi Makanannya Siapa Yang Suka Ya Miss Atin Jadi Kepengen Kita Sekolah Semuanya Loh Kalau Kita Sekolah Kita Bikin Sama Sama Hari ini Kalian Akan Memilih Makanan Pokoknya Yang Kalian Buat Dipilih Salah Satu Kemudian Sayur Atau Buah Atau Lauk Pauk Miss Atin Jelaskan Dulu Kalau Melihat Yang Tadi Nanti Hari Kamis Miss Atin Akan Membuat Sandwich Buah Miss Atin Mau Pakai Bahan Bahannya Roti Tawar Miss Atin Pakai Terus Miss Atin Kasih Hiasannya Pakai Buah Buahan Nanti Juga Mau Dikasih Telur Rebus Jadi Dari Semua Di Sini Tidak Semuanya Harus Kalian Pilih Misalkan Disesuaikan Dengan Apa Yang Ingin Kalian Buat Kalau Kalian Ingin Membuat Sekotak Nasi Yang Lucu Dengan Bentuk Beruang Kalian Boleh Pilih Ada Nasinya Di Makanan Pokok Ada Sayurannya Ada Buahnya Ada Lauk Pauknya Lauk Pauknya Bebas Kalian Pilih Boleh Tahu Tempe Ikan Daging Ayam Daging Sapi Atau Telur Tapi Kalau Misalkan Kalian Mau Buat Sandwich Buah Dan Sayur Kalian Boleh Cukup Memilih Roti Sayuran Dan Juga Buah Buahan Oke Kita Kita Akan Mengisinya Jangan Lupa Ditulis Di Atasnya Nama Kalian Kita Tulis Di Bagian Ini Nama Kita Miss Atin Akan Tulis Dulu Namanya Miss Atin Caranya Memilih Adalah Saat Kalian Ingin Misalkan Di Makanan Poko Ada Tiga Pilihannya Nasi Roti Tawar Dan Juga Kentang Miss Atin Akan Pilih Roti Di Kota Atau Kolom Yang Di Bawah Ini Disesuai Pilihan Kalian Gambarlah Bentuk Smile Ya Di Pilihan Kalian Digambar Bentuk Smile Oke Caranya Buat Lingkaran Bentuk Smile Tinggal Berikan Matanya Berikan Matanya Kasih Senyum Smile Ya Oke Mari kita Sama-sama Memilih Ya Miss Atin Juga Akan Pilih Yuk Ini Sesuai Pilihan Kalian Kalian Tidak Harus Sama Dengan Miss Atin Sesuai Dengan Kreasi Kalian Ya Pertama Pilih Makanan Pokoknya Oke Kalian Pilih Boleh Nasi Boleh Roti Tawar Boleh Kentang Mari Mari Kita Pilih Oke Miss Atin Sudah Memilih Ya Kalian Bebas Memilihnya Sesuai Pilihan Kalian Sesuai Dengan Kreasi Yang Mau Kalian Buat Sudah 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 Oke Sekarang Kita Lanjut Ya Ada Pilihan Sayur Dan Buah Kalian Boleh Pilih Kalian Mau Berikan Sayur Kalian Mau Berikan Buah Boleh Oke Dan Miss Atin Mau Gunakan Sayur Juga Nanti Miss Atin Mau Campur Ada Sayur Sama Buahnya Miss Atin Juga Mau Pilih Miss Atin Kasih Smile Luluh Oke Mis Atin sudah pilih yang makanan pokoknya ada roti Kemudian Mis Atin mau bikin ada sayurnya juga Ada juga buahnya Dan yang lauk-lauknya Mis Atin tidak jadi pakai Mis Atin sudah pakai sayur sama buah Sekarang Mis Atin mau lihat punyanya anak-anak Kita berjiliran melihat pilihan dari kalian Dari Elisia Oke coba lihat punya Elisia Mau bikin roti sandwich Oke Elisia akan bikin roti sandwich Maka bahannya ada apa aja Roti dan buah-buahan Oke roti dan buah-buahan Terima kasih Elisia Nikol sudah selesai Coba Mis Atin lihat punya Nikol Ya boleh ditunjukkan di layar Nikol Oh keren Nikol memilih bahannya ada apa aja Roti sama sayur Roti sama sayur Nikol mau bikin apa Bikin sandwich Itu keren Terima kasih ya Nikol Sekarang Mis Atin tanya Angel Angel boleh dilihat Hasil pilihan Angel Oke Wah Angel juga memilih roti Buah dan lauk-lauk Angel kira-kira mau bikin apa ya Angel mau bikin apa Rebit Ya Oke lauk-lauknya Angel mau pakai apa Telur, ikan, tahu tempe, atau daging Pakai telur Oke terima kasih Angel Sekarang Anidia Halo Anidia Iya Anidia boleh Mis Atin lihat Yang sudah Anidia pilih Anidia pilih apa aja ya Oke Anidia pilih apa aja itu Nasi Nasi Buah buah Sayur-sayuran Buah-buahan Telur Sama lauk Lau Kira-kira Anidia mau bikin bentuk apa Kreasinya Nasinya mau dibikin bentuk apa Bikin apa Bikin ber Oke Terima kasih Anidia Jonathan Oke Miss Atin boleh lihat Jonathan Oke Sandwich Sandwich Jonathan akan membuat sandwich Bahannya dari apa aja sandwichnya Bahannya apa aja Roti Roti Dan sayur Sayur Dan telor Dan telor Ada tiga ya bahannya ya Sandwichnya kira-kira mau dibentuk Ya mau dibentuk apa Mau dibentuk apa Sandwichnya Oke Oke Besok kita gambar ya Terima kasih Sekarang Miss Atin lihat Seyan Oke Seyan Ya Seyan boleh tunjukkan hasilnya Seyan Boleh dibuka audionya Seyan 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 pilih apa aja itu ya Ada pilihan apa aja Seyan Ada 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 Seyan mau bikin bentuk apa Seyan kira-kira mau bikin bentuk apa Ya kira-kira bentuknya mau dibikin apa Seyan Nasi Iya Tentang Payur Iya Oke Nasinya Nanti Seyan mau bikin bentuk apa Batuk ikan Batuk ikan Oke terima kasih Seyan Sekarang Kiandra Halo Kiandra Kiandra pilih apa ya Yuk kita lihat sama-sama pilihannya Kiandra Ada Ada roti Ada roti Kemudian Terus ada sayur Ada sayur Terus ada lauk Ya lauknya Kiandra mau pilih yang mana Telur Telur Kira-kira Kiandra mau bikin apa ya Sandwich Sandwich Bentuknya apa Sponbob Oh bikin Sponbob Oke terima kasih Kiandra Sekarang Kathleen Halo Kathleen Iya Oke Kathleen boleh buka audionya Oke sudah sudah terbuka audionya Boleh diperlihatkan tabel pilihannya Kathleen Ya ada apa aja itu Kathleen Koti sama buah Koti sama buah Ya Kathleen mau bikin apa Kathleen mau bikin apa nak Sandwich Sandwich Iya Kira-kira bentuknya mau bentuk apa Belum pikirin bentuknya gak apa-apa Ya besok kita gambar juga oke Ya Terima kasih Kathleen Sekarang Miss Atin tanya Gita ya Halo Gita Ya Gita boleh tunjukkan ke layar Oke Oke Wah Gita tulis juga Wah Gita pakai semuanya Oke ada apa aja pilihannya Gita Kalau buah sayur Kentang Koti Nasi Ya kira-kira Gita mau bikin apa dari semua bahan yang banyak itu Ikan duyung Ikan duyung Ikan duyung Ya oke Pakai nasi sama roti Ya Iya Oke Terima kasih Gita Aurel Ya Aurel boleh tunjukkan Oke Aurel pilih apa aja itu ya pilihannya Nasih Nasih Sayur Buah-buahan Lauk Lauk Aurel mau bikin apa Bunga dari nasi Bunga Iya Iya Makasih ya Aurel Nanti kita lihat ya kreasinya Aurel Sekarang Miss Atin lihat Joshua Setelah ini siap-siap inok ya Kemudian Dirta Tristan juga Oke Joshua pilih apa aja Ada apa aja pilihannya Joshua Koti 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 Koyor Sama Lauk Lauk Kira-kira Joshua mau bikin apa ya Sponbob Bikin Sponbob juga Wah sama Seperti siapa tadi ya bikin Sponbob Alicia ya Ya Bukan Oh Miss Atin maaf Miss Atin lupa Oke terima kasih Joshua Inok Iya Inok Pilihannya apa aja Inok Oke boleh dipegang Diperlihatkan ke layar Oke terima kasih Ada apa aja pilihannya Inok Coba disebutkan Nasi Nasi Kemudian Tayur Tayur Dan satu lagi Nasi Iya Nanti lauknya Inok mau pakai talor Daging Atau tahu tempe Daging Iya Inok mau bikin bentuk apa sih Bentuk Inok Oke Terima kasih Inok Nanti Besok enak gambar ya Oke Tristan Tristan Eh anak ganteng Mau bikin apa Kira-kira Tristan dari pilihannya ya Coba Miss Atin lihat Yang sudah Tristan pilih Ada apa aja Oke Ada apa aja sih bahannya Tristan Roti Kemudian Ada apa lagi Bentang Bentang Sama apa Lauk Sama lauk Sama lauk 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 Tristan bilang Lauk Lauk Gomong yang baik Lauk 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 Bukan Lauk 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 Pintar Lauk Lauk Mau pakai telor Ikan Atau daging Tristan Telur Pakai telur Tristan suka telur Suka Oke Mau bikin bentuk apa Tristan kira-kira Mau bikin bentuk apa Tristan Bentuk apa Bikin bentuk apa Ada robot Ada Tadi bentuk Angry Bird Dan yang lainnya Kira-kira Tristan mau bikin bentuk apa Sponbob Sponbob Sudah ada tiga Yang pilih Sponbob ya Terima kasih Tristan Oke Dirta Halo anak ganteng Dirta Oke Kita lihat Apa ya pilihannya Dirta Sponbob Iya Oh mau bikin bentuk Sponbob Coba Miss Ati lihat Sponbobnya Mau dibikin dari bahan apa Ya Oke Coba Dipegang kedua tangan Sayang Ditunjukkan ke layar Ya Oke Thank you Good job Ya ada apa aja itu pilihannya Roti Roti Sayur Itan Sama ikan Boleh dipegang kedua tangannya Miss Ati mau foto Punya Nyadirta Oke Dirta Boleh dipegang kedua tangan Lembarnya Lembar kertasnya Miss Ati mau foto Dirta Iya Tunggu ya Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Dirta Nah Anak-anak semuanya Ada yang belum Miss Ati panggil? Sudah semuanya ya Nah Dari yang kalian pilih tadi Bermacam-macam bahan Yang akan kalian gunakan Ya Tadi ada yang sama Bikin bentuk Sponbob Ya Gak apa-apa Ya Nah Miss Ati mau umumkan besok Dari pilihan ini Dari bentuk yang ingin kalian buat Kalian akan gambar Ya Jadi kegiatan besok Miss Ati umumkan sekarang Besok kalian akan membuat gambar kreasi makanan Nanti Miss Annie akan jelaskan kalian cara menggambarnya Jadi siapkan buku gambar Pensil Dan juga penghapusnya Kemudian besok kita akan Kembali bersama dengan Miss Lindang di kelas Bahasa Inggris Setelah Zoom Ya Nah Nah untuk besok Kalian boleh siapkan Satu foto keluarga kalian Atau Kalau gak ada Kalian boleh gunakan Hasil karya Pohon keluarga kalian Ya Seperti Punya Miss Ati masih tersimpan Di belakang Ya Nah kalian boleh pakai itu Untuk besok kita belajar Bahasa Inggris Ya Nah Miss Ati Sudahi kegiatan kita hari ini Jangan lupa Besok siapkan buku gambar Pensil Dan juga Penghapusnya Karena kita akan membuat Kreasi Dari Pilihan menu Makanan sehat Yang sudah kalian Buat Ya Tidak usah terlalu banyak Bahannya Yang penting Yang kalian buat itu adalah Sudah ada Makanan pokoknya Ada sayur atau buahnya Ada juga lauk Pauknya Karena nanti kita akan Bersama-sama Makan Kreasi dari Kalian yang Buat di rumah Oke Ada yang mau bertanya hari ini? Ada yang mau bertanya? Anak B1 Tidak Oke Tidak ada Kalau tidak ada kita akhiri ya Kegiatan hari ini Terima kasih Untuk semua anak-anak hebat Yang hari ini sudah menyimak Dengan baik Terima kasih juga Untuk papa mama Yang hari ini sudah Mendampingi Anak-anak Yuk Kita mau mengucap syukur Sama Tuhan Mari kita lipat tangan Kita mau tutup mata Kita mau berdoa Oke Nanti yang pimpin doa pulang Adalah sean Yuk kita nyanyi pujian Terima kasih Ya Anindya Besok pimpin doanya Oke Oke Terima kasih Anindya Terima Terima kasih Yesusku Buat anugerah yang kau beri Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Sekali lagi Terima kasih Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Buat anugerah yang kau beri Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Silahkan sean Untuk memimpin kita dalam doa Oke sean boleh buka audio Tuhan ya soh Terima kasih Terima kasih Amin 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 Ya, babay sama teman-teman kita hitung bersama-sama dengan hitungan ke? Keberapa kita hitung? Sepuluh. Tiga. Oh, tiga. Oke, kita hitung tiga ya. Oke, anak yang menghitung. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Kelebihan empat. Bye-bye. Semuanya. Bye-bye. Bye-bye.